Dari Biktulus, Opsial Jangan lupa like and subscribe Sebrek! Sebrek! Sebrek guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Shhh Sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa klik tombol Subscribe dan loncengnya ya Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Aduh aku agak kesiangan coy Jam 8 Aku syuting jam 8 Masjid sudah duluan ngajinya ya Ya mudah-mudahan Tidak terganggu lah Mas T ini Apa Agak-agak Aduh Udah sengaja banget pagi Bahkan belum sarapan Mendingan syuting dulu deh Keburu ntar Ngaji Keburu ini Sebenernya sih kalau di video Kayaknya kalau yang saya tahu Gak ngapa-ngapa ya Maksudnya gak masalah Dan baik-baik aja Hanya di Sininya Mastinya yang gak bisa fokus Ini rapet banget aja nih Ini rapet banget aja nih Masih kayak Masih tembus suaranya dan Bukan berarti Tidak suka dengan suara Mengaji di masjid Tetapi secara Strukturalnya itu Agak sedikit Mengganggu konsentrasi Karena kita harus fokus ke sini Harus fokus ke sini Tapi terpecah gitu loh Bukan berarti mas Tidak suka Mas Tidak suka Tidak masalah Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Untuk para subscribernya Mas Tidak manapun kalian berada Selamat bergabung Dan juga salam sejahtera Untuk kita semua Semoga selalu sehat Semoga selalu diberikan Keberkahan, kemudahan selalu Dan juga Dan juga Diucapkan dulu Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Untuk para subscriber Mas Tidak manapun kalian berada Semoga selalu diberikan Keberkahan, kesehatan selalu Yuk kita doa bareng-bareng dulu Di pagi hari ini Jam 8 pagi Kita berdoa yang pertama Untuk Allah SWT Yang pertama adalah doaku Untuk kalian yang sedang sakit Semoga engkau sehatkan Siapapun dia yang sedang sakit Saat ini Yang sedang nonton video ini Kemudian Untuk yang belum memiliki rezeki Semoga dengan menonton video ini Melalui video ini Engkau ijabah doaku Untuk memberikan mereka rezeki Yang menonton video ini Lalu Untuk yang sedang susah Susah jodohnya Semoga engkau mudahkan jodohnya Yang belum bekerja Semoga segera Engkau berikan pekerjaan Yang sedang dalam permasalahan Semoga engkau segera selesaikan Masalahnya menjadi baik lagi Ya Allah Dan semoga untuk yang sudah bekerja Diberikan rezeki melimpah Kemudian diberikan Sesuatu yang mudah Untuk segala urusan baiknya Amin Amin Ya Rabbah Kabar Apa ini Kabar baik Kabar baik ya sebenarnya Karena temanku di kampungku sana Di daerah Rawaji itu ada Kalau orang kita bilangnya Langgar Langgar Pembangunan langgar Karena Musola lah ya Musola Jadi Di kampung saya Sedang ada pembangunan Musola Kalau misalnya jendengan Berminat Pengen ikut berpartisipasi Yang dibutuhkan saat ini adalah Semen Barusan anaknya telepon Eh barusan anaknya whatsapp Terus tak bilang aku lagi syuting Jadi Mungkin satu atau dua sak Siapa tau Dapat donasi Kata dia gitu ya Dan Di samping rumahnya itu Ada 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 lahan kecil Yang memang mau dibuat Kayak masjid kecil gitu Musola kecil Sedang membutuhkan semen Siapa tau Siapa tau Orang-orang baik yang lagi Nonton video ini Berkenan memberikan donasi Untuk memberikan Entah berapa semen Entah berapa sak Entah berapa Berapapun Satu atau dua sak Karena saat ini sedang Sangat-sangat dibutuhkan sekali Dan Mas T sedang berusaha Untuk mencari donasi juga Donasi nasibok Saya tetap mas T buka Terus jendengan Yang mau berdonasi semen Ingin berbagi semen Untuk Musola yang baru ini Yang akan baru Maksudnya Musola baru yang akan dibangun Ini di kampung saya sana Di darah Rawaji itu Monggo Kerso Nanti saya mintakan Profil videonya Untuk saya tayangkan Di video pertama Sebelum Saya syuting ya Maksudnya Sebelum saya opening Saya akan tayangkan Videonya di awal Itu untuk satu bukti Kalau Masjid itu Baru mau dibangun Dan benar-benar Membutuhkan bantuan Siapa tahu Jendengan Jendengan semua Memiliki kelegaan hati Untuk menyisihkan Sedikit rezekinya Mas Tulus Saya titip sedikit rezeki Untuk dibelikan semen Di masjid itu Kalau jendengan berkenan Monggo hubungi Mas Tulus langsung Atau di bawah itu Ada rekening donasi Atas nama Tulus Rianto BRI atas nama Tulus Rianto Jendengan kalau sudah transfer Mohon konfirmasi lagi Mas T Tadi saya transfer 100 ribu Buat tambahin Beli semen Misalnya Mas Tadi saya transfer 50 ribu Buat tambahin Beli semen Jadi harus ada perbedaannya Mau buat nasibok Buat semen Silahkan Monggo Saat ini sedang Sangat-sangat dibutuhkan Jadi teman-teman Yang mau berbagi Mungkin Jendengan tesik Luih rezeki Atau kebanyakan Lebih rezeki sedikit Atau banyak pun Silahkan Monggo Gersok Masih sangat-sangat tunggu ya Ayo Berbuat baik Karena selama ini Mau cari sumbangan Untuk Naruh di masjid itu Kadang-kadang Susah nyari jalurnya guys Jadi kalau misalnya Teman-teman Mau berbagi Ingin berpartisipasi Ikut berbagi Semen Membantu masjid itu Untuk mendapatkan semen Jendengan bisa transfer ke saya Nanti saya konfirmasi ke kampung Ke adik Supaya Si Wardi yang beli semen Ataupun Orang sanalah minimal Yang bisa beli semen Nanti ada videonya Yang akan saya dokumentasikan Untuk kalian Gitu ya teman-teman ya Monggo-monggo Gersos aja Selamat pagi tentunya Untuk para subscriber Dimanapun kalian berada Yang sudah Berpartisipasi Di kesempatan Siang hari ini Tentunya Akan ada beberapa Akan ada beberapa Oke Akan ada beberapa Gangguan sedikit Karena Satu Eh gak usah Gak usah Gak usah Aduh hari ini Kayaknya Mastinya akan Sangat repot sekali Hari ini Mastinya Busi 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 Bahasa Indonesia Busi Hari ini Sepertinya Mastinya sangat repot sekali Karena ada sesuatu Yang harus masih kerjakan Karena Seperti biasa Yang tuh Kalau dateng Dateng aja Terus Toto bawa pasukan Bawa teman-temannya Dan harus ada yang kita obrolkan Harus ada yang kita selesaikan Hari ini Dan Sepertinya sih Insya Allah Akan sedikit lebih kondusif ya Hari ini akan sedikit lebih baik Daripada sebelumnya Mudah-mudahan Kami harus Menyelesaikan sesuatu dulu nanti Oke Sebelum kita lanjut Untuk Pembahasan topik hari ini Kita bakal sapa-sapa dulu Untuk teman-teman yang ada disana Dimana Di Papua Pak Sem Bersama rekan-rekan kerjanya disana Semoga selalu sehat ya Pak Sem Lancar rezeki Segalanya diberikan mudahan Amin ya Allah Yang ada di Timika Jayapura Terus untuk yang punya marau Oke juga disana Lalu kemudian ada di Sulawesi Dari Toraja Kemudian Maros Polewali Mandar Makassar Palu Kendari Dan juga Manado Juga ampun disana ya Ada Pulau Selayar juga Ada toli-toli Pokoknya semua yang ada di Sulawesi Tempat terkecuali Kalimantan Timur Selatan Tengah Barat Juga disana Ada dari Bontang Pasir Kemudian Balikpapan Palangkaraya Banjarmasin Pontianak Dan juga Sambas Disana Ada berau juga ya Selamat bergabung Untuk yang di Kalimantan Semoga semua selalu sehat saja Kemudian untuk yang ada di Sumatera Medan Padang Jambi Bengkulu Kemudian Pekanbaru Riau Sorry Sebenarnya itu harusnya Medan Padang Pekanbaru Riau Kemudian Bengkulu Baru Jambi Kemudian Sumatera Selatan Palembang Ada Bangka Belitung Dan juga untuk yang ada di Lampung Semuanya ya Berlanjut untuk yang ada di Serang Di Banten Cilegon sana Untuk yang ada di Gunung Santri Selamat bergabung Pokoknya di Banten Semuanya tempat terkecuali Kabupaten Banten Eh Provinsi Banten Maaf Semoga selalu sehat Diberkahi semua Untuk yang ada disana ya Mbak Rita Kalau gak salah Yang dari Banten kemarin Yang baru-baru bergabung banget Minta doa untuk anaknya ya Semoga diberi kemudahan Semoga diberi keberkahan selalu Meskipun dengan apapun yang terjadi Mbak Rita ya Kemudian lagi Untuk yang punya kawasan Di Jakarta Bogor Tanggrang Depok Bekasi Cikarang Cikampe Karawang Kemudian yang ada di Bandung Cianjur Sukabumi Kemudian Garut Tasikmalaya Banjar Pangandaran Dan juga untuk yang ada di Cirebon Dan juga Indramayu Halo Cirebon Indramayu Sehat semua ya Kemudian untuk yang ada di Pemalang Purwokerto Kemudian ada dari Tegal Cilacap Dan juga untuk yang punya Banyumas Semarang Walery Kendal Rembang Kemudian Wonogiri Klaten Pati Jepara Terus untuk yang punya Magelang Kemudian Jogja Solo Boyolali Sukoharjo Terus untuk yang punya Malang Jombang Ponorogo Terus untuk yang punya Tulungagung Blitar Ngawi Terus Surabaya Banyuwangi Dan juga untuk yang punya Madura Selamat bergabung ya Yang di Malaysia Sehat selalu untuk Pak Abdullah Bersama rekan-rekan disana Banyak sekali yang di Malaysia Bang Nikori juga Siapa tau ingin berbagi rezeki lagi Untuk berdonasi semen Untuk masjid Boleh silahkan ya Kemudian untuk Bapak Muhammad Yahya Yang punya Singapura Bahari Hanti Pak Muhammad Yahya Kalau mau sedekah Masih ditunggu Untuk Lagi butuh semen Pak Yahya Jadi mohon dibantu ya Kemudian untuk Yang ada di Taiwan, Taipei, Hongkong, Macau Kemudian yang ada di Jeddah Arab Saudi Qatar Juga Los Angeles Jerman Kemudian yang ada di Swiss Ada yang dari Sydney juga ya Tidak lupa untuk yang ada di Jepang Masih apa namanya ya Aku Lali Pokoknya yang di Jepang Pokoknya tanpa terkecuali ya Yang di Korea juga Buat kakakku Haji Jai Yang punya Brunei dari Salam Semoga selalu sehat Kakku Semoga keberkahan bersama kita selalu Amin Ya Allah Oke Berlanjut dulu Untuk yang ada di sini Mastinya sebelum Sebelum kita lari ke pembahasan Mastinya mau buka Youtube Studio dulu Siapa tau ada yang menarik Siapa tau ada topik yang menarik di sana ya Oke Langsung di sapa-sapa dulu Untuk yang dari sana Buat Mbak Ika Ada mas Siapa ini Mas Reno Rutio Ini kayaknya dari Jepang ya Makannya apa tau mas Kok ornya banget Siarannya Suaranya mungkin ya Jadi suka Hahaha Alhamdulillah mas Kalau jadi berkat buat jaringan ya Kalau jadi hiburan buat jaringan juga tidak masalah Mbak Itung-Tung Terima kasih jadi penonton yang 205 Gak apa-apa Di Lekse Satu pelajaran dari Eyang Untuk anak cucu kita Terima kasih Ayang Terima kasih Om T Maaf menyemaknya telat Botonopo-nopo Maai Tung-Tung Ada mas Mas Risardin Ading Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Kemudian Keberkahan semua menyertai kita Amin Risardin Ading Terima kasih Kemudian ada mas Reno tega banget Yang ninggal Oke mas Reno Terima kasih Mas Perkara kita ditinggalkan itu tega atau tidak Kalau memang sudah waktunya ditinggalkan Ya akan ditinggalkan Orang hidup aja bisa meninggal kok Jadi Kalau saya itu intinya tetap berperasangka baik Berperasangka baik Berperasangka baik Berbuat baik Perkara orang mau jahat atau mau ninggalin saya Ya biarin Berarti saya gak cocok buat dia gitu aja Berarti saya gak pantas buat dia ya Assalamualaikum Mas T Tolong bahas dong Yang lagi hangat Nanti tentang pilkada atau pilpres Menurut versi Mas T Apakah benar Ada campur tangan makhluk Tak Terlihat untuk memilih siapa yang berhak dan pantas Nanti kita bahas itu ya Kemudian Mahin Asa Assalamualaikum Mas Tulus Waalaikumsalam Mahin Asa Terima kasih Kemudian Ada Mbak Christine disana Lalu Mahitung-tung lagi Mbak Sri Anik Rubiana Mbak Sabto juga Terima kasih sama-sama Teh Yuliantin juga Turnuhun Kemudian ada Kang Jawareng Terus ada Mbak Sabto lagi Mbak Haryanti Nyimak sambil nyuci piring Masya Allah Terus Ketambah ikat amanah Selimut Keramatnya sudah dicuci Belum Belum Sampai sekarang Belum aku cuci Jangan Mbak Kasian Mbak Aku belum bisa lepas dari dia Aku masih kangen Asik Nyimak sambil makan kolak Amin Terima kasih Bu Endang Terus Mama Ita disana Kemudian Bukan gula Banyak Ngebulnya yang kebanyak Sik banget Lu jadi orang Gue mana pernah ngerokok sih Sekarang gue gak pernah ngerokok Gue tuh udah coba menghindari itu Tau gak loh Udah gak pernah lagi gue Percaya gak lo sama gue Nisma Percaya gak sama gue loh Iya percaya lah Kita kan Friend Ya kan Aku dan kamu Best friend Forever Oke Manusia bisa menasihati orang lain Tapi belum tentu bisa Untuk dirinya sendiri Betul Salam ta'zim Untuk Bapak Muhammad Yahya Salam silaturahmi Dari Mama Ita Pak Muhammad Yahya Jedengan dapat salam Kemudian Cermal dan Beksonnya Selalu klop Terima kasih Nabilah Kemudian Absen lagi Banyak yang absen hari ini ya Ada Ya Muhammad Lukman Apakah padamnya Api abadi Merapain merupakan Suatu pertanda Kapan-kapan kita bahas ya Kalau aku nanya Untuk sesuatu yang benar Gak apa-apa Tapi kalau untuk meramal Aduh aku kali nganti tuh Anak indigo udah banyak loh Yang Viral gara-gara ngebahas itu ya Jadinya jadi ramalan Akhirnya ya Boleh tidak sih Meramal itu Mas Tulus Gak boleh Main asal lagi Ada Mas Hadar Ilias disana juga Terima kasih Ada Rasha Gaming Juga terima kasih Bunda Sri Atun kok nangis Kenapa bundaku Terus ada Mbak Sabto Juga disana terakhir ya Selamat bergabung Dan juga Selamat menikmati Suasana Hari ini Yang meskipun Agak-agak sedikit Sedikit-sedikit Kurang-kurang Gimana 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 Karena Aduh Mas Tai merasa Kayak langsung Apa namanya itu Kayak Ya udahlah Jadi Jadi buyar gitu loh Buyarnya begini Udah rencana dari pagi Pengen bangun Pagi menghindari masjid Eh ternyata udah duluan Jadi berasa kayak kita tuh Suka sama orang Tapi ditinggalin Mending kalau ditinggalin Tidak ada kata putus Atau apa Ini enggak Heran deh Semoga sehat-sehat selalu Buat kamu disana ya Allah lindungi kamu terus Amin Jangan lupa minum air putih Dua gelas Mau tidur sama Sudah bangun tidur Oke Love you Lanjut lagi Oke Ada sebuah kata-kata yang cantik Dari Pak Muhammad Yang coba saya baca dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam subuh Salam sejahtera Untuk Mas Tai Selamat pagi Mas Tai Selamat pagi Pak Semoga hari ini akan kembali menjadi lebih baik Daripada hari-hari sebelumnya Amin Ya Allah Kamu tidak bisa menyeberang lautan Mas Tai Hanya dengan berdiri dan menatap air Kita boleh menyerah pada kehidupan Sekeras apapun Ia menerjang Kita harus Berani untuk menghadapi Dan mendahuluinya Tak ada hal Tak akan ada hasil Bila dilakukan Tak akan ada hasil Bila yang dilakukan Justru meratapi Dan berkeluh kesah saja Hati seorang serupa lautan Memiliki badai Memiliki pasang surut Namun di kedalamannya Memiliki mutiara juga Kenalilah hati budinya Agar bisa jadi saling memahami Menyayangi dan juga melengkapi Terima kasih Pak Muhammad ya ya Saya hanya bisa kembali Mendoakan Bapak Semoga Pak Muhammad ya Semoga selalu diberikan kesehatan Diberikan kemudahan Diberikan kelancaran Selalu Rizki melimpah Dan selalu dalam lindungan Allah ya Pak Saya itu cuma bisa bilang terima kasih Karena Bapak selalu support saya Dan saya tidak bisa mengatakan Saya tidak bisa menjawab Maksudnya gini Saya juga tidak bisa membalas Apa yang sudah Bapak kasih ke saya Tetapi intinya Yang bisa saya lakukan Hanyalah mendoakan Bapak Supaya Dengan support-support yang Bapak kasih itu Saya merasa terbangun Satu Yang kedua adalah Semoga bermanfaat Buat pribadi saya ya Oke terima kasih Karena Untuk saat ini Yang viral-viral ini Adalah soal pilkada Saya memang dari kemarin Sudah mencari Apa Mencoba untuk membahas ini Sebentar mana tadi ya Oke ini dia Pertanyaan dari Mas Risardin Ading ini ya Pertanyaan ini cukup menarik juga Assalamualaikum Mas T Tolong bahas dong Yang lagi hangat-hangatnya Tentang pilkada Atau pilpres Menurut versi Mas T Apakah benar Ada campur tangan makhluk Tak kasat mata Atau tak terlihat Untuk memilih siapa Yang berhak Berhak dan pantas Oke Sudah sabar Aku sholat Yang itu lagi repot Yang itu lagi ngurusin bagi sembako Sembako gue mau diambilin nama sapa Alhamdulillah Ada bagi-bagi sembako lagi hari ini Dari pemerintah Gak tau dari siapa Saya penting terima kasih lah ya Dapat sembako terus Beras-beras 3 kilo Buat 3 hari Punya aku Balai di sweet Baru masuk nih katanya Westa like Kalarusan nama Tika Tika sama mulutnya Begitu ya Dia sama Tante Ida Terus sama Itu mulutnya Kalau ngomong sekata-katanya Tapi Alhamdulillah sih Kalau kami memang Apa ya Kayak aku Mas Nisma juga Kayak biasa Nyuk-nyuk PA Bego Ibaratnya Paul Gitu-gitu Itu bahasa Bahasa kita aja Bahasa akrab Sebenarnya Oke Sudah lama Mas Tulu sudah berhenti Toh Balas-balas Whatsapp Pertanyaan dari Mas Rizadin Ading Ada gak sih Bantuan Ataupun Campur tangan Bangsa halus Atau jin Di Pilkada Di setiap daerah Adalah Ada banget Jadi Selain Selain Apa namanya Selain mereka juga Mengerjakan sesuatu Yang salah Menjalankan sesuatu Yang salah Dengan Menggunakan Jasa-jasa Seperti itu Karena Saya pernah Mendengar Ada salah satu Petilasan Yang sering Digunakan oleh Para pejabat Yang ingin Yang ingin Apa namanya itu Menempuh Pilkada Atau mengikuti Pilkada Jadi Ada salah satu Tempat Sebenarnya Begini Sebenarnya Lagi-lagi Saya ingatkan Lagi ya Tempat ini Sebenarnya Betul Tempat ini Sebenarnya Benar Memiliki Kawibawan Atau Kawibawaan Yang bagus Untuk Sesuatu Yang pernah Tinggal disitu Saya tidak Sebutkan Makam Apa Saya tidak Sebutkan Petilasan Apa Dan Biasanya Kalau orang-orang Misalnya 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 Simpelnya Saja Seorang Lurah Yang mau Mencalonkan Diri Ke Desa Itu Biasanya Mereka Datang Ke Makam Lurah Yang pertama Dulu Untuk Peminta Doa Itu Segala Macam Itu Sebenarnya Anda Pasor Yang biasa saja Tidak masalah Lalu Datang ke Tempat-tempat Yang saya Mesti Sebutkan Tadi Misalnya Ini Apa Namanya Kepetilasan A Petilasan B Yang pernah Digunakan oleh Misalnya Para pahlawan Kita untuk Berdiam Diri Dulu Kemudian Begini Sebenarnya Pada konsepnya Adalah Yang mereka Gunakan Itu tempat Benar-benar Tempat Bagus Tempat-tempat Yang luar biasa Bagus Akan tetapi Bagi Sebagian Orang Bagi Sebagian Orang Dimanfaatkan Untuk Sesuatu Yang jelek Dan Akhirnya Hanya Berefek Tidak Bagus Di Badan Kita Masing-masing Karena Tujuannya Awalnya Contohnya Saja Kalau Misalnya Kita Menyebut Seorang A Calon-calon Agota DPRD Mereka Datang Ke Salah Satu Petilasan Ketika Berdoa-bera Mereka Berdoa Berdoa Kepada Allah Melalui Tempat Itu Untuk Mencoba Menyelesaikan Sesuatu Menenangkan Diri Kemudian Hanya Untuk Meminta Doa Restu Dari Allah Kemudian Berniat Berdoanya Karena Allah Sebenarnya Juga Tidak Masalah Dan Itu Malah Lebih Bagus Tetapi Banyak Orang Yang Menyalah Gunakan Datang Kesitu Ujung-ujungnya Apa Bikin Sajen Kemudian Selamatan Segala Macem Tapi Selametannya Itu Tidak Sesuai Syariah Harus Ini Harus Itu Harus Itu Kecuali Begini Contohnya Aku datang Ke salah satu Kundin Terus Dalam Disitu Mbah Ngomong Kau kunci Misalnya Sudah berdoa Sudah Bertaziah Disitu Sudah Beribadah Intinya Sholat Terus Dalam hatimu Ada niat Begini Nanti Misalnya Aku Ngomong Sama Juru Kuncinya Aku Insya Allah Gak Ngomong Selamatan Disini Ternyata Jadi Itu Baru Boleh Namanya Sudah Nazar Tetapi Kalau Tiba-tiba Baru Datang Untuk Mendapatkan Ini Alasannya Mendapatkan Khodam Supaya Ikut Sama Kamu Terus Sebelum Datang Kesitu Kamu Harus Puasa Untuk Mendapatkan Ini Supaya Dapat Doa Terus Sembahnya Itu Ikut Kamu Ikut Kamu Bantuin Kamu Di Pilgada Kalau Buat Saya Itu Adalah Cara Yang Sangat Bodoh Bodoh Banget Warhum Yang Ada Di Makam Atau Di Petilasan Itu Kamu Pikir Siapa Kok Mau Kamu Minta Biar Ikut Kamu Kadang Kadang Ada Yang Begitu Teman Teman Jadi Aduh Aku Kadang Kadang Gitu Nama Nama Yang Luar Biasa Besar Nama Nama Yang Luar Biasa Tenar Nama Yang Sangat Viral Nama Yang Sangat Sentral Di Indonesia Dijadikan Oh Kodam Yang Ikut Saya Itu Ini Supaya Apa Karena Saya Menyalon Jadi Anggota DPRD Kodam Yang Ada Di Badan Saya Ini Ini Mbah Ini Padahal Itu Orang Orang Yang Luar Biasa Seakan Akan Kamu Diikuti Sama Dia Dengan Kamu Mengadakan Sedukah Kamu Berpuasa Terus Mbah Itu Ikut Kamu Gitu Dampingin Kamu Sampai Selesai Orang Itu Jin Itu Hodam Yang Seperti Itu Hodam Positif Itu Hodam Positif Hodam Positif Korin Positif Sesuatu Yang Positif Itu Bisa Menilai Ketulusan Kamu Kalau Memang Kamu Betul Betul Tulus Kamu Benar Benar Pengen Jadi Lurah Kamu Benar Benar Jadi Wali Kota Jadi Bupati Tetapi Benar Benar Niat Tulus Sebenarnya Para Punden Ini Para Lelulur Kamu Lebih Tahu Lebih Mengerti Mereka Pasti Akan Membantu Kamu Tanpa Kamu Minta Apalagi Kamu Sudah Minta Melalui Media Apapun Tapi Jangan Dengan Sajen Dan Sebagainya Kamu Datang Ke Kesedia Terus Mbah Melu Aku 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 Nyalon Benar Keseng Milih Aku Misalnya Berarti Kamu Sudah Mengharap Kodam Itu Ikut Kamu Laku Sopo Kok Mau Bawa Kodam Besar Membawa Kodam Yang Bagus Kodam Positif Yang Tahu Seluk Beluk Kalau Memang Kamu Niat Kamu Jelek Apalagi Ini Untuk Yang Benar Untuk Yang Benar Kadang Kadang Benar Benar Nyalon Tanpa 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 Apa Namanya Tanpa Bantuan Apapun Dia Benar Menyalon Mencalonkan Diri Sama Sama Anggota DPR Sama Sama Anggota Apa Misalnya Akan Tetapi Pada Dasarnya Yang Ini Menggunakan Sesuatu Yang Satu Enggak Akhirnya Apa Sekali Lagi Kalau Allah Berkehendak Banyak Kok Banyak Orang Yang Ikut Wilkada Yang Tidak Menggunakan Apa-apa Tapi Berhasil Banyak Jadi Enggak Masalah Gitu Loh Teman Teman Jadi Enggak Harus Menggunakan Kamu Datang Kedukun Kemudian Kamu Ngisi Badan Kamu Kemudian Kamu Harus Datang Kepetilasan Sesuatu Itu Harus Bersinergi Dengan Hati Dan Pikiran Kamu Lagi 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 Apa Itu Namanya Lagi Kampanye Saya Berjuang Untuk Memperjuangkan Rakyat Saya Blah 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 Saya Anti Korupsi Gila Dan Sudah Jadi Kamu Tergoda Dengan Harta Itu Uang Semakin Banyak Jalur Korupsi Semakin Terlihat Di Depan Kamu Kamu Akan Semakin Terus Tergoda Kamu Semakin Terus Terbawa Nah Ini Jalur Ini Yang Harus Dihati Hati Dan Kalau Pertanyaannya Hanya Sebatas Benar Tidak Ada Jin Ataupun Ada Beberapa Makhluk Asat Mata Yang Difungsikan Untuk Memilih Mereka Itu Benar Banget Makanya Saat Mereka Kalau Orang Yang Mengisi Sesuatu Saat Mereka Pilkada Saat Mereka Lagi Kampanye Saat Mereka Bertemu Dengan Masyarakat Itu Sebenarnya Ada Yang Mereka Bawa Secara Tidak Langsung Kita Bagi Beberapa Anak Yang Bisa Melihat Ataupun Orang Yang Bisa Memperhatikan Itu Saya Rasa Bisa Melihat Bisa Menyaksikan Karena Kebanyakan Kalau Pejabat Larinya Sudah Begini Pejabat Sudah Larinya Pagar Diri Ini Harus Kemudian Kewibawaan Atau Pengasihan Juga Kemudian Ada Lagi Oke Hanya Itu Sementara Hanya Itu Yang Satu Tidak Boleh Disebutin Maaf Pagar Badan Pengasihan Kemudian Tadi Kewibawaan Tadi Jadi Mereka Itu Sebelum Sebelum Mereka Itu Sebelum Menjalani Itu Sebelum Sebelum Menjalani Yang Namanya Pemilihan Tadi Mereka Sudah Jauh Jauh Hari Datang Katanya Gurunya Diisi Badannya Biar Ada Yang Nemenin Terus Datang Kemakam Tertentu Atau Zirah Kemakam Tertentu Puasa Dan Sebagainya Kalau Bagi Saya Untuk Orang Yang Benar Benar Ingin Menjadi Kepala Masyarakat Ataupun Benar Benar Yang Membeli Masyarakat Insya Allah Tanpa Apalagi Di Pulau Jawa Insya Allah Tanpa Kamu Secara Langsung Leluhur Akan Serus Membantu Leluhur Akan Memberikan Jalan Kamu Membantu Mendoakan Kamu Membantu Secara 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 Apa Ya Itulah Pokoknya Intinya Begitu Intinya Leluhur Istilahnya Merestui Kamu Ketika Kamu Sudah Berpikir Untuk Benar Benar Mengorbankan Diri Kamu Ataupun Mendedis 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 Mendedikasikan Benar Mendedikasikan Hidupmu Itu Untuk Masyarakat Saya Rasa Ketika Benar-benar Kamu Tulus Mereka Juga Akan Mengerti Karena Jujur Hodam-hodam Yang ada Di Petilasan Untuk Para Pejabat Itu Tidak Semuanya Bagus Ada Yang Misalnya Ini Di Petilasan A Hodamnya Ternyata Mbah B Mbah B Mbah B Ini Kan Masih Sering Cerita Sama Kalian Di Petilasan Di Makam Keramat Di Tempat-tempat Yang Dikeramatkan Oleh Orang Itu Selalu Ada Positif Dan Negatif Ya Di Masjid Pun Itu Ada Positif Dan Negatif Jadi Kita Harus Paham Betul Nanti Yang Ngomong Tiba-tiba Yang muncul Jebret Ke atas Aku Mbah B Aku Sengdui Petilasan Padahal Ini Bukan Mbah B Akhirnya Kamu Ajak Bersekutu Dia Banyak Setelah Mereka Mengorbankan Banyak Uang Mencari Celah Untuk Menjadi Calon Wakil Blah 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 Akhirnya Tidak Tersampaikan Mereka Gila Itu Banyak Banget Karena Sudah Terlalu Panjang Jalur Yang Mereka Tempu Ada Yang Berpikir Kalau Jadi Pejabat Itu Nanti Dapat Duit Banyak Jadi Pejabat Itu Nanti Duitnya Jadi Tambah Banyak Jadi Pejabat Itu Bisa Gampang Korupsi Jadi Hartaku Tambah Banyak Jadi Tujuan Mereka Sudah Salah Dari Awal Belum Tentu Mau Jadi Benar Eh Ternyata Malah Jadi Musibah Buat Diri Dia Sendiri Terlalu Banyak Nisi Ilmu Terlalu Banyak Blah 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 Kamu Datang Tadi Kepetilasan Yang Katanya Petilasan Mbah B Ternyata Yang Nemuin Kamu Mbah B B B B Yang Sebenarnya Akhirnya Kamu Membuat Perjanjian Blah 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 Ada Perjanjian Sejenis Pesugihan Akhirnya Pada Dasarnya Mereka Itu Hanya Mengincar Tubuh Bimbangmu Itu Kamu Bimbang Kamu Ragu Jadi Sebenarnya Kalau Memang Kalian Benar Benar Ingin Menjadi Calon Wakil Masyarakat Atau Calon Wakil Rakyat Simple Sebenar Benarnya Kamu Saja Niat Dalam Hatimu Itu Betul Insya Allah Semua Semua Akan Baik Tapi Kalau Misalnya Sudah Niatmu Dari Awal Buat Memperbaiki Ekonomi Misalnya Aku Modal Segini Nanti Biar Jadi Segini Aku Modal Dulu Segini Biar Jadi Segitu Misalnya Kalau Kamu Berpikir Seperti Itu Saya Rasa Kalau Tetap Kamu Berjalan Di Posisinya Ya Siap Siap Buah Tanggungan Apa Yang Jadi Kalau Saya Semoga Urusan Jenengan Jenengan Mau Korupsi Jenengan Mau Jadi Pejabat Yang Tidak Aman Pejabat Yang Tidak Menepati Jenenji Kepada Rakyat Semoga Urusan Jenengan Dan Allah Bagi Saya Adalah Kenapa Kok Bisa Hal Hal Begini Bisa Diluluskan Gitu Sama Allah Hal Yang Orang Yang Bukan Benar Membela Masyarakat Tetapi Hanya Mengisi Kekosongan Kursi Kemudian Menjadi Anggota Belah Akhirnya Apa Akhirnya Mereka Hanya Berkorupsi Kenapa Allah Bantu Untuk Jadikan Mereka Dengan Bantuan Jin-jin Yang Mereka Dapatkan Dari Dukun Dukun Itu Karena Allah Menjadikan Itu Sebagai Ujian Bagi Diri Mereka Masing Masing Dan Mereka Tidak Menyadari Kalau Yang Mereka Lakukan Itu Salah Sebenarnya Begitu Teman Teman Jadi Saya Pernah Di Salah Satu Posisi Dimana Ada Ada Pemilihan Waktu Itu Pemilihan Salah Satu Calon Saya Tidak Sebutkan Presiden Atau Apa Tapi Disini Saya Sempat Beberapa Kali Melihat Di Setiap Titik Itu Kan Ada Liputan Liputan Ya Di Setiap Titik Itu Ada Beberapa Jin Yang Memang Sengaja Ditaruh Disitu Untuk Menghasut Kita Menghasut Orang Supaya Milih Ini Aja Jadi Sebenarnya Kalau Bertanya Ada Atau Hampir Kebanyakan Hampir Kebanyakan Mereka Menggunakan Jadi Begini Teman Teman Makanya Di kampung Banyak Sekali Calon Bupati Calon Ini Calon Itu Calon Lurah Calon Camat Sebelum Jadi Calon Meninggal Meninggal Mendadak Ada yang Kena Jantung Ada yang Kena Apa Itu Kadang Bukan Kita Mose-usun Dengan Apa Yang Orang Lain Lakukan Tetapi Patut Dijadikan Bahan Rendungan Kalau Hal Begini Orang Masih Banyak Yang Mau Hal Dalam Hal Jabatan Masih Banyak Orang Yang Gila Untuk Mengejar Jabatan Jadi Masih Banyak Orang Yang Menggunakan Cara-cara Yang Tidak Benar Kemudian Oh Si A Mau Nyalon Sedangkan Si A Pasrah Cuma Sama Allah Lillah Hitalah Karena Allah Kemudian Disantet Sama Orang Dan Meninggal Buat Saya Semua Sudah Gendak Semua Sudah Jadi Hak Allah Tapi Ada Poin Tersendiri Yang Akan Diterima Si Al-Marum Karena Beliau Meninggalnya Disantet Karena Beliau Meninggalnya Bukan Karena Ketamakan Beliau Meninggalnya Karena Beliau Meninggalnya Bukan Karena Ketamakan Orang Lain Dan Bukan Ada Imbal Balik Dari Sesuatu Yang Jelek Tadi Berbuah Yang Jelek Bukan Berarti Santet Berbalik Arah Atau Pejabat Yang Tiba-tiba Terlalu Wah Di depan Masyarakat Terlalu Wah Terlalu Terlalu Auranya Itu Beda Daripada Aura Orang Lain Contohnya Kita Lihat Artis Jadi Itu Bisa Dipertanyakan Lagi Bukan Berarti Masti Bilang Mereka Pakai Susuk Dan Segala Macem Karena Pejabat Itu Di depan Masyarakat Harus Berwibawa Dan Ketika Ada Seorang Manusia Yang Tidak Berwibawa Sama Sekali Mereka Bisa Jadi Ada Orang Orang Yang Tidak Memiliki Tingkat Kepediaan Yang Cukup Tinggi Ujung Ujung Menggunakan Itu Untuk Apa Untuk Menguatkan Pribadinya Untuk Menguatkan Hatinya Menguatkan Dirinya Untuk Lebih Terlihat Wah Di depan Masyarakat Dan Ketika Jaringan Bertanya Adakah Orang Yang Menggunakan Itu Ya Ada Banyak Dan Fungsi Mereka Itu Adalah Sebenarnya Begini Doang Biasanya Biasanya Konsepnya Seperti Ini Dia Datang Keseorang Dukun Atau Biasanya Pejabat Itu Biasanya Punya Orang Tua Angkat Yang Mereka Anggap Sebagai Maaf Sebagai Orang Yang Memiliki Kemampuan Khusus Yang Si Dukun Ini Atau Si Bapak Ini Membantunya Dengan Mengirimkan Berbagai Macam Ceris Jin Untuk Menghasut Orang Ini Eh Sini 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 Jadi Kadang Ada Orang Yang Kalau melihat Orang Terfokus Sama Orang Jadi Dukun Ini Pinter Dia Mencoba Menghasut Orang Untuk Fokus Ke Si Calon Diisi Dengan Pengasihan Dengan Isi Badan Yang Luar Biasa Kawi Ke Dia Karena Bantuan Jin Yang Membuat Kawibawaan Tadi Bantuan Jin Yang Membuat Dari Rasa Karismatik Yang Cukup Tinggi Tadi Akhirnya Orang Terbawa Sama Dia Orang Terfokus Ke Situ Dan Dalam Ketika Dia Terfokus Itu Sebenarnya Sudah Ada Kontak Sugesti Antara Si Orang Yang Memperhatikan Dia Dengan Si Ini Kemudian Diisi Dengan Suaranya Uh Banyak Jadi Jadi Pejabat Itu Saya Pernah Mendengar Sendiri Mereka Harus Sebelum Mereka Kampanye Minum Sesuatu Yang Dari Ustadz Kemudian Ustadz Menyebarkan Setelah Mereka Terfokus Dengan Sesuatu Yang Dukun Tanamkan Di Badan Si Calon Dari Suara Misalnya Disuruh Minum Sesuatu Dari Pagar Badan Dari Kawibawaan Dari Karismatik Yang Sengaja Dukun Ditimbulkan Melalui Jin Yang Ada Di Badan Si Calon Kemudian Mereka Membuang Fokus Membuat Fokus Si Orang Yang Datang Dengan Mendengarkan Oh Iya Nomor Tiga Nomor Dua Nomor Satu Berarti Yang Saya Pilih Nomor Tiga Misalnya Jadi Mereka Sengaja Dihasut Ketika Mereka Sudah Hilang Fokus Mereka Terfokus Dengan Apa Jin Lakukan Di Badan Yang Sudah Dukun Dukun Tadi Kepada Badan Si Calon Sembari Itu Dukun Mengirimkan Sesuatu Dari Jauh Untuk Menghasut Beberapa Orang Yang Di Bawah Ini Sekali Lagi Hodam Itu Satu Tapi Anak Buahnya Banyak Pasukannya Yang Banyak Jadi Seorang Dukun Bisa Tinggal Ngirim Satu Jalan Kesana Situ Lagi Mau Jalan Lagi Mau Kampanye Tolong Kamu Kondisikan Mereka Sudah Tahu Fungsinya Mereka Dan Satu Orang Komandan Itu Bisa Hampir Seribu Sampai Sepuluh Ribu Jin Yang Mereka Pandu Yang Mereka Perintahkan Jadi Setelah Itu Mereka Mereka Menghasut Berbagai Macam Orang Yang Ada Di Situ Untuk Memilih Dia Dan Bisa Jadi Mungkin Bisa Jadi Kita Terhasut Tetapi Tidak Semua Orang Bisa Dihasut Tidak Semua Orang Bisa Dihasut Sama Dia Dan Untuk Anak Anak Tertentu Biasanya Kalau Makanya Aku Faham Betul Kalau Misalnya Sudah Jalan Terus Ini Begini Terus Apa Namanya Ada Anggota Calon Blah 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 Dia Menggunakan Atau Tidak Sebenarnya Pada Dasarnya Anak Anak Indigo Itu Tahu Kalian Menggunakan Sesuatu Atau Tidak Jadi Mereka Hanya Lebih Memilih Masa Bodoh Karena Bagi Kami Itu Apa Yang Kami Lihat Tidak Harus Kami Katakan Bagi Kami Apa Yang Kita Perhatikan Tidak Harus Kami Fokuskan Untuk Kami Lihat Kemudian Kami Katakan Tidak Akan Tetapi Dalam Hal Ini Yang Mau Kita Lihat Adalah Sesuatu Yang Memang Harus Kita Lihat Tetapi Tidak Harus Kita Plak Gitu Jadi Dan Dalam Hal Ini Maaf Ya Saya Garis Bawahi Lagi Tidak Semua Pejabat Menggunakan Itu Tidak Semua Pejabat Menggunakan Itu Akan Tetapi Sebagian Besar Pejabat Pasti Menggunakan Itu Untuk Memilih Mereka Itu Kadang Kadang Mereka Banyak Hal Makanya Kenapa Banyak Yang Gila Banyak Yang Stres Setelah Tidak Terpilih Satu Mereka Sudah Mengeluarkan Modal Yang Cukup Besar Yang Kedua Mereka Sudah Bekerja Selama Ini Bekerja Dengan Meminta Bantuan Dari Bangsa Jin Tadi Yang Akhirnya Justru Membuat Mereka Semakin Terkontaminasi Dengan Jin Di Badannya Monggo Kerso Percaya Atau Tidak Silahkan Cari Tahu Calon Calon Yang Gagal Kemudian Gila Itu Ada Berapa Jin Di Badannya Ada Berapa Puluh Ribu Jin Yang Ada Di Badan Mereka Jadi Jin Ini Selalu Memiliki Cara Untuk Menghasut Kita Untuk Minta Bantuan Dia Tapi Ketika Dia Sudah Membantu Dia Juga Punya Seribu Cara Untuk Menghasut Kita Untuk Meminta Imbalan Atas Apa Yang Kalian Berikan Ini Yang Harus Hati Hati Jadi Lakukan Ketika Kamu Melakukan Sesuatu Dengan Niat Ridho Karena Allah S.W.T Tetapi Ketika Kamu Sudah Memiliki Sesuatu Yang Berniat Tidak Baik Niat Niatnya Itu Berujung Sesuatu Yang Salah Atau Hanya Berembel Embel Sesuatu Yang Tidak Benar Atau Dengan Tujuan Tertentu Uang Harta Dan Sebagainya Kalau Kamu Berhasil Berarti Allah Sayang Sama Kamu Patut Kamu Bersyukur Dengan Caramu Yang Salah Kamu Diberikan Kamu Dahan Sama Allah Akan Tetapi Akan Tetapi Dalam Hal Ini Tidak Ada Yang Lepas Dari Karma Tidak Ada Dosa Yang Terlepas Dari Karma Semua Akan Terjadi Semua Akan Berjalan Sesuai Dengan Porsinya Masing Gitu Ya Teman Teman Semoga Bisa Mengerti Bisa Memahami Kalau Memang Oke Makanya Kalau Apa-apa Itu Selalu Mastik Ingatkan Ya Berdoa Mau Ikut Kampanye Ya Berdoa Kenapa Ikut Kampanye Kan Mau Di Amplop Duit Satu Orang 20 Ribu Misalnya Lumayan Token Yang Beras Strong Liter Apalagi Orang-orang Di Daerah Terkentu Yang Memang Ekonominya Agak Sulit Pasti Mereka Akan Datang Dan Dari Situ Mereka Akan Terhasut Dan Mereka Tidak Merasa Kalau Mereka Sedang Dibeli Suaranya Untuk Digiring Ke Mereka Setelah Digiring Dengan Uang Dengan Apa Jadi Betul Pejabat Itu Mengeluarkan Banyak Modal Belum Yang Buat Modal Kampanye Belum Yang Buat Modal Bayar Dukun Setiap Hari Setiap 40 Hari Sekali Segala Macem Itu Banyak Sekali Belum Lagi Dukun Dukun Yang Sengaja Dijadikan Mereka Tameng Untuk Menghindari Serangan Serangan Dari Musuh Musuh Sesama Calon Misalnya Sesama Sesama Peserta Pilkada Jadi Macem-macem Dan Satu Hal Tidak Semua Yang Mereka Gunakan Negatif Tetapi Ada Juga Beberapa Pejabat Beberapa Anggota Orang Baik Yang Memang Benar-benar Baik Memiliki Kodam Yang Baik Positif Juga Dan Memang Bergerak Di bidang Kita Untuk Membantu Kita Dan Sekali Lagi Apapun Yang Mereka Lakukan Biar Jadi Masalah Mereka Biar Jadi Sama Orang Lain Tetap Berpaksa Baik Sama Allah Perkara Orang Membuat Apa Terhadap Kita Silahkan Yang Terpenting Kita Tetap Berfokuskan Diri Kita Untuk Melakukan Yang Terbaik Buat Diri Kita Sendiri Dan Terus Mengampuri Diri Kita Sendiri Atas Kesalahan Yang Sudah Kita Lakukan Ya Jangan Pernah Malu Meminta Maaf Meskipun Kamu Benar Jangan Pernah Malu Direndahkan Untuk Sesuatu Yang Baik Jangan Pernah Malu Perjuangkan Apa Yang Harus Kamu Perjuangkan Meskipun Itu Agak Sedikit Merendahkan Sekalipun Tapi Apabila Itu Berefek Untuk Sebuah Kebahagiaan Kamu Jangan Pernah Berhenti Melakukan Itu Ya Oke Mas Teman Terima kasih Banyak Atas Pertanyaannya Semoga Menambah Wawasan Lagi Bahwa Memang Ya Inilah Kehidupan Ini Rekening Donasi Big Tulus Official Di Rekening BRI Atau Selamat Tulus Rianto Mas Teman Pamin Selamat Pagi Siang Sari Dan Selamat Berat Kita Sampai Jumpa Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sampai Jumpa Orang Baik Sarang Sampai 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 Terima kasih.